Warga terdampak proyek Ibu Kota Nusantara, TKN, sudah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait relokasi tempat tinggalnya. Perkemarin itu sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan, PDSK, Ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Saat ditemui usai menyerahkan sejumlah sertifikat elektronik kepada beberapa penerima di kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat, 28 Juni 2024. AHY mengaku mendapatkan informasi tersebut langsung dari PLT Wakil Kepala Otorita IKN, WIKN, Raja Juli Antoni, yang juga merupakan Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN. Kita saling komunikasi karena saya sampaikan agar kita kawal bersama-sama terkait dengan 2086 hektare yang masih ada masalah di sana, jelas AHY. Ada pun lahan tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol IKN dan infrastruktur pengendali banjir sepaku. Pada kesempatan berbeda, PLT Kepala OIKN Basuki Hadimulyono mengatakan, warga terdampak diberikan dua pilihan hunian relokasi, yakni rumah tapak dan rumah susun, rusun. Kita suruh mereka ambil mau rusun atau mau landet. Landet tipe 36, kalau rusun tipe 45, kata Basuki saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Total ada 91 rumah warga yang masuk dalam 2086 hektare lahan bermasalah IKN dan akan direlokasi menggunakan metode penanganan dampak sosial kemasyarakatan, PDSK, PLAS. Sementara saat ini, proses pembebasan lahan proyek IKN tersebut masih menunggu sosialisasi dari pemerintah daerah Kalimantan Timur kepada warga. Jadi sudah PDSK PLAS, sudah negosiasi, nanti tanggal 27 Juni, ini sosialisasi, imbuh Basuki. Sehingga diharapkan, eksekusi relokasi rumah dan kebun warga di 2086 hektare lahan IKN bisa dilakukan pada bulan depan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!